Halo para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya akan kembali lagi berbagi tips kepada Anda bagaimana kita membuat sistem autopilot di bisnis Anda. Saya dari Hendra Hilman International Business Clinic & Consultancy. Hari ini saya akan fokusnya kepada bagaimana membuat sistem autopilot. Nah, pengusaha-pengusaha di luar sana banyak sekali yang datang ke tempat saya dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri, puji Tuhan, yang benar-benar ingin tahu bagaimana Coach saya ingin sekali bagaimana supaya saya tuh tidak semua harus sama saya. Semua harus sama saya. Saya punya karyawan 20, tapi kayaknya yang benar-benar membantu saya cuma 2. Yang lain-lain, aduh pusing. Dan semua harus sama saya. Semua harus sama saya. Akhirnya saya tidak bisa meninggalkan usaha saya. Dan saya bahkan mau meninggalkan sebentar 1 jam, 2 jam pun harusnya susah. Karena tidak ada bisa orang yang saya percaya. Dan semuanya harus sama saya. Bagaimana Coach membuat sebuah sistem autopilot? Dan apa itu yang namanya sistem? Sistem apa? Sistem adalah sebuah proses yang bisa kita duplikasikan sehingga bisa dilakukan oleh tim Anda ataupun karyawan Anda. Sehingga Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Karena sudah jadi sistem. Jadi sekali lagi, sistem adalah sebuah proses bisnis, proses di setiap aktivitas bisnis yang Anda membuat semacam SOP standarnya sehingga bisa diduplikasikan dan bisa dijalankan oleh tim Anda. Sesimpel itu sebetulnya. Cuman Anda harus tahu sistem mana saja yang harus Anda terapkan sehingga saya bisa punya waktu untuk berpikir yang lain, lebih strategis. Kalau kita bicara sistem, sistem di bisnis. Kalau kita bicara sebuah bisnis, bisnis ibarat sebuah meja. Meja supaya berdirinya koko harus punya empat kaki meja. Saya punya sistem yang disebut sistem empat kaki meja. Nah, kaki meja yang pertama adalah keuangan. Kaki meja yang kedua adalah sales and marketing. Kaki meja yang ketiga adalah operasional. Kaki meja yang keempat adalah SDM atau tim. Nah, dan jika Anda ingin mempunyai bisnis autopilot, empat kaki meja ini semuanya harus bisa diduplikasikan kepada tim Anda. Artinya Anda benar-benar empat bisnis, empat kaki meja ini Anda lepas dan Anda bisa punya waktu untuk berpikir lain, mempunyai bisnis lain, mempunyai waktu lain, sehingga Anda bisa, bisnisnya bisa berjalan tanpa harus 100% ada kehadiran Anda. Autopilot artinya bukannya Anda benar-benar melepas bisnis Anda, tetapi autopilot adalah Anda bisa melihat dashboard, bisa melihat laporannya, bisa melihat reportnya dari hasil-hasil dari setiap kaki meja tersebut. Jadi autopilot means Anda tidak perlu di dalam kaki meja ini, tapi Anda di atas bisnis Anda, Anda bisa memantau, melihat dari laporan, karena kaki meja ini sudah ada tim Anda yang menjalankan, dan mereka melakukannya sesuai dengan SOP-nya. Itu poinnya. Jadi ini adalah internal in, in the bisnis, ini adalah on the bisnis. Jadi autopilot means Anda on the bisnis, not in the bisnis. It doesn't mean that Anda off the bisnis, off bisnis bahaya. On the bisnis means Anda tetap memantau, mungkin nggak usah every day, tapi every week, every month, tetap pantau, on the bisnis, dan in-nya ada tim Anda. Itu poinnya ya. Nah, di pembahasan video hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana saya bisa mempunyai satu kaki meja saja, benar-benar itu saya bisa lepas, bisa saya mulai percaya sama tim saya, bisa mulai saya percaya sama orang-orang yang akhirnya bisa membantu saya, sehingga saya nggak usah harus turun sampai ke bawah. Itu poinnya. Nah, saya akan membahas salah satunya contohnya di keuangan. Contohnya, setiap kaki meja pun punya satu fungsi, punya satu tujuan. Nggak mungkin kaki ini tidak ada tujuannya. Jadi Anda harus tahu setiap tujuannya. Saya akan membahas salah satunya adalah di keuangan. Kalau kita bicara mengenai keuangan, keuangan adalah yang sangat vital di dalam bisnis Anda. Nah, kalau Anda punya bisnis, pertama, jika Anda ingin punya bisnis autopilot, pertanyaan yang paling mendasar, apakah Anda ingin melepas tanggung jawab keuangan kepada tim Anda? Atau tanggung jawab keuangan tetap mau sama Anda? Kalau tanggung jawab keuangan yang mau dilepas kepada tim Anda, Anda harus siap-siap juga bahwa konsekuensinya adalah jika orang tersebut tidak jujur, orang tersebut punya hati kurang baik, orang tersebut punya maksud indah dan sebagainya, bisa jadi Anda juga ada kebocoran dan kebobolan dan sebagainya. Itu juga resiko konsekuensi yang mungkin bisa Anda harus pikirkan matang-matang sebelum Anda memutuskan apakah keuangan ini ingin Anda lepaskan tanggung jawabnya atau ingin Anda tetap kontrol. Banyak perusahaan-perusahaan yang keuangan pun dilepas. Keuangan pun dilepas. Kenapa? Karena saya harus berpikir yang lain. Karena kalau keuangan terus saya pegang, saya waktu habis semua untuk mengecek itu. Ada seperti itu. Tapi ada orang bilang, enggak, keuangan harus tetap saya pegang. Karena ini bahaya, semuanya ada di sini. Itu up to you. Jadi pertanyaan yang paling mendasar, apakah tanggung jawab keuangan ingin Anda lepas? Demikian pun kakinya saja yang lain. Apakah tanggung jawab marketing, tanggung jawab sales, tanggung jawab operasional, tanggung jawab karyawan, itu Anda ingin lepas atau enggak? Seandai kata Anda ingin lepas, ini optionnya jika Anda ingin lepas. Anda harus tahu dulu. Pertama adalah tanggung jawab. Paling penting ini. Tanggung jawabnya di mana? Pertama, uang itu apa? Uang. Ya kan uang namanya. Berarti cash flow. Ada cash flow masuk, ada cash flow keluar. Anda harus memastikan orang tersebut yang nanti Anda lepaskan tanggung jawabnya kepada dia, mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap uang yang masuk dan uang yang keluar. Jika ada selisih, jika tidak sama, jika tidak ada perbedaan, siapa yang tanggung jawab? Anda, apakah tim Anda? Nah, jika tim Anda harus jelas dalam kesepakatan, harus jelas dalam satu buah kerjasamanya, bahwa jika terjadi selisih, atau ini uangnya tidak, buktinya tidak terlampir, jelas mereka harus bertanggung jawab atas selisih dari uang tersebut. Ini kita baru berbicara mengenai uang masuk dan uang keluar. Cash flow. Lalu, apa lagi tanggung jawabnya? Lalu, dari segi adalah kalau Anda memiliki pembayaran atau pembayaran daripada customer-customer Anda itu yang tidak cash, yang harus ada piutang. Jadi, kita sebut AR. AR adalah piutang. Nah, siapa yang bertanggung jawab menagih sehingga tuntas? Ya, betul ada kolektor, ada orang yang menagih, tapi apakah tanggung jawab itu selesai sampai dengan tagihan tersebut diberikan kepada customer dan misalnya kembali tanpa ada hasil yang dibayar? Atau orang tersebut bertanggung jawab sampai make sure memastikan bahwa tagihan-tagihan yang diberikan kepada si kolektor tadi benar-benar dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan yang diberikan hari itu. Nah, itu juga mengenai tanggung jawab juga. Mengenai tagihan AR, piutang. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Siapa juga yang bertanggung jawab jika ini terlambat? Siapa yang juga bertanggung jawab jika customer-nya bayarnya cicil-cicil? Sudah ada di tagihan harusnya bayarnya misalnya sekian, namun customer-nya minta dibayarnya bayar setengah dulu, bayar seperempat dulu, dan sebagainya. Siapa yang memastikan itu dibayar on time? Apakah Anda atau tim Anda? Nah, itu harus jelas kondisinya. Jika tidak, tetap harus Anda yang turun. Jika iya, apakah orangnya bisa apa enggak? Bertanggung jawab apa enggak? Itu poinnya. Nah, satu cash flow, dua AR. Itu hal yang ketiga adalah biaya. Uang keluar. Nah, biaya. Setiap biaya yang dikeluarkan, itu apakah harus ada approval Anda? Ataukah tim Anda boleh approve? Mau biaya besar, biaya kecil, biaya operation, biaya apa? Tetap bisa approve. Nah, itu juga jelas-jelas harus jelas kepada siapa yang bertanggung jawab tentang pengeluaran biaya. Biaya pengeluaran untuk kebutuhan operational business, untuk biaya kebutuhan marketing, biaya diskon, biaya pembayaran, pembayaran, dan sebagainya. Pembayaran, pembelian ke supplier. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Pembelian? Apakah tim Anda hanya fokus kepada pembelian, tapi tidak fokus kepada pembayaran? Nah, jangan sampai mereka beli-beli, tapi tidak berpikir apakah ini beli itu barangnya keluar atau enggak. Nah, itu siapa tanggung jawabnya? Nah, ini saya baru berbicara mengenai ranah dari hal-hal tanggung jawab di keuangan. Tergantung bisnis Anda. Anda punya bisnis semakin kompleks, semakin besar, tentunya lebih banyak lagi poin-poin yang Anda harus pikirkan. Apakah Anda ingin melepas tanggung jawab ini kepada tim Anda? Jika ya, maka SOP di setiap ini harus ada. Prosesnya harus ada. Siapa yang mengecek, siapa yang mengecek, siapa yang melihat ini semua, siapa yang memastikan bahwa ini benar dijalankan, kontrolnya seperti apa, reportingnya bagaimana. Di setiap ini harus ada proses SOP yang jelas. Sebelum nantinya Anda mempersiapkan tim yang jelas untuk menjalankan ini semua. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang sangat crucial, sangat penting, sebelum Anda nantinya memiliki bisnis yang bisa Anda autopilotkan. Ya, maka banyak klien-klien saya yang sering berkonsultasi dan saya coach, saya benar-benar ingin menjelas lagi, memastikan lagi apakah benar ini Anda ingin tanggung jawabnya dilepas kepada tim Anda. Jika ya, yuk kita akan bikin sebuah sistem yang rapih. Jika tidak, nah itulah yang harus Anda tanyakan. Jangan-jangan Anda masih kurang yakin, benar nggak ingin Anda lepas, khusus di keuangan. Yang lain-lain juga pun sama, marketing juga sama, operasi juga sama, kekaryawanan SDM juga sama. Anda harus berpikir juga lebih yakin lagi. Kalau ya, let's do it. Because banyak klien-klien saya yang saya bantu, saya fokus menerapkan di setiap lini ini, SOP-nya seperti apa. Dan juga saya membantu mempersiapkan timnya, sehingga make sure di setiap ini, mereka juga bisa menjalankan dengan benar, dan sesuai dengan tanggung jawab saja, dan mereka punya tanggung jawab yang besar. Ini yang paling penting. Banyak karyawan kita yang bekerja, tapi tidak fokus bertanggung jawab. Beda loh, bekerja sama punya tanggung jawab itu lain sekali. Nah, jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah video tips yang pertama. Nanti saya akan lanjutkan di sesi kedua, mengenai bagaimana Anda benar-benar mempersiapkan sistem autopilot di dalam bisnis Anda. Jika memang itulah yang menjadi goal Anda dan tujuan Anda. Anda ingin lepaskan tanggung jawab itu kepada tim Anda. Nah, saya akan lanjutkan di video berikutnya, mengenai pembahasan lebih detail, mengenai bagaimana menciptakan atau membuat sistem di dalam bisnis Anda, dan mempersiapkan bisnis Anda supaya menjadi bisnis yang bisa dikendalikan autopilot. Terima kasih, saya Coach Hendry Helman. Mudah-mudahan tips ini bisa membuka pikiran Anda, sehingga Anda bisa semakin lebih yakin saya benar-benar ingin punya bisnis autopilot. Terima kasih, para pengusaha. Saya Coach Hendry Helman. Salam, pengusaha. Terima kasih,